Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang kalkulator rencana biaya rumah yang telah saya buatkan formulanya di Microsoft Excel Jadi kita akan mengumpamakan ada seorang laki-laki bernama Yanatok dia tinggal di Bengkulu umur 22 tahun punya gaji UMR kita anggap UMR Bengkulu yaitu 2,7 juta tabungan yang ia miliki saat ini misalnya 8 juta pengen punya rumah tipe 36 atau 36 meter persegi lalu target dia ingin membuat rumah itu adalah 3 tahun lagi atau kalau sekarang 2024 berarti 2027 dia ingin membangun rumah pengeluarannya itu per bulan 1,5 juta per bulan yang artinya gaji dikurangi pengeluarannya berarti dia bisa menabung sebulan itu 700 ribu nah data-data ini tadi kita masukkan ke formula yang telah saya buatkan di Microsoft Excel yaitu formula tentang kalkulator rencana biaya rumah disini kita lihat bahwa dia ingin membangun rumah itu tipe 36 jadi kita masukkan disini 36 lalu rencana tahun membangun rumahnya itu disini kita lihat yaitu targetnya 3 tahun lagi atau disini 2027 kita masukkan 2027 enter lalu uang yang dimiliki saat ini atau tabungannya dia memiliki disini tabungan 8 juta kita masukkan 8 juta eh kelebihan nolnya coy ah 8 juta terus daerahnya itu dia ingin membangun rumah di Bengkulu kita masukkan disini Bengkulu enter lalu terlihat disini dari formula yang telah saya buat ini bahwa dana yang perlu ia siapkan untuk membangun rumah tipe 36 dan target membangun rumahnya itu tiga tahun yang akan datang serta uang yang ia miliki saat ini itu tabungannya itu 8 juta dan daerah ingin membangunnya itu di daerah Provinsi Bengkulu maka dana yang perlu ia siapkan itu tiga tahun yang akan datang adalah 506.785.600 rupiah jadi ia perlu menabung itu per bulan 14.077.378 rupiah atau kalau dia menabung per tahun maka dana yang perlu ia tabung per tahun adalah 168.928.533 rupiah maka dari pernyataan sini tadi yanatok itu hanya bisa menabung per bulan 700k masih sangat jauh yaitu disini dia harus menabung 14 juta jadi targetnya ini kemungkinan kalau dia ingin membangun rumah tiga tahun yang akan datang dengan rumah ukuran tiga tipe 36 itu tidak mungkin karena ia perlu menabung 14.077.378 disini jika si yanatok ini ingin membangun rumahnya tetap dengan targetnya yaitu tiga tahun yang akan datang dengan kondisi finansialnya yang seperti ini itu tidak mungkin untuk itu disarankan untuk yanatok ini agar targetnya ini tercapai dia harus meningkatkan pertama sarannya adalah dia harus meningkatkan income disini terlihat bahwa dia butuh menabung 14 juta maka dia harus meningkatkan income nya kalau sekarang gajinya masih 2,7 juta maka dia harus meningkatkan income nya menjadi sekitar sekitar 16 juta sehingga dia bisa memakai per bulan itu 1,5 juta dan sisanya bisa dia tabung untuk persiapannya dalam membangun rumah jadi dia harus meningkatkan income nya jika ingin mencapai target ini yang kedua dia juga bisa melakukan investasi tapi ini sedikit sulit karena investasi yang yang ia harus lakukan adalah investasi yang memiliki return 200% apabila dia menabung 700k dia menginvestasikan 700k ini jika ingin mencapai 500 juta dalam 3 tahun itu dia harus mencari instrumen investasi yang return nya 200% dan itu sulit dan sangat high resikonya sangat tinggi sehingga agak sulit juga jadi saluran yang paling memungkinkan jika ia ingin mencapai target 500 juta ini dalam 3 tahun itu adalah dengan meningkatkan income nya menjadi 16 juta sehingga dia dapat gaya hidupnya harus tetap sama yaitu 1,5 juta per bulan sehingga 16 juta itu dipakai 1,5 juta per bulannya dan sisanya ia tabung untuk mencapai targetnya 500 juta ini agar dapat membangun rumah 3 tahun lagi dengan ukuran rumah 36 meter persegi itulah rencana kalkulator rencana biaya rumah yang telah saya buat ini ini ada apa namanya formula yang telah saya buat di Microsoft Excel di video-video berikutnya mungkin saya akan membuat pemaparan tentang daerah-daerah lain mungkin bisa daerah Aceh atau daerah Lampung nantinya sekian dulu untuk video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati